Udah banyak ngobrol apa gimana? Udah, udah. Udah baik kok. Maksudnya sosok suaminya Jui juga udah lebih dewasa kayak gitu dan baik gitu. Dan udah lebih bisa menghormati kita sebagai orang tuanya. Suami aku nanti berpikiran negatif atau apa kayak gitu. Tapi kasih kado apa mungkin pas nikah? Kemarin itu, kalo kado kan sebenernya nikahnya kan udah telat ya. Udah setahun yang lalu, saya baru tau kan. Udah hampir setahun ya, 2019 kan. Saya baru tau kemarin loh, belum lama. Dan akhirnya kemarin itu pas ilang takung diam, yaudah aku bikinin pesta. Aku ajak jalan-jalan aja keluarga. Dan sosok suaminya Jui mungkin sudah banyak ngobrol apa gimana? Udah, udah. Udah baik kok. Maksudnya sosok suaminya Jui juga udah lebih dewasa kayak gitu dan baik gitu. Dan udah lebih bisa menghormati kita sebagai orang tuanya. Udah, pokoknya aku mengikhlaskan lah. Rencana mau ngasih kado bulan madu mungkin kemana? Udah kemarin, kemarin udah. Kemana? Eh, kemana? Kita ambil, kemarin puncak aku ambil 12 kamar. Oh, jadi sekalian koperkenalkan keluarga besar. Ya, betul sekali. Dan sekarang hubungan dengan Jui sangat baik? Baik, sangat baik. Sudah ada teman-teman, ada permasalahan-permasalahan? Enggak ada. Enggak ada. Ya, kalo gitu terima kasih. ada rencana lain selain pepuncak iya nanti insya Allah kalau memang saya panjang umur banyak rezeki saya mungkin pengen pengen lah namanya orang tua pengen ada pesta mungkin nanti untuk jujur mungkin iya pengen lah pengennya laki-laki perempuan atau aku pengen cewek di mana Kak di daerah panggara tapi soal jujur udah diomongin ke jujur mbak udah udah aku bilang ya semoga cepet mama dapat cepet dapat cucu gitu iya mau tapi belum siap sekarang oh ini apalagi itu pengennya nggak tahu ya aku sih pengennya kalau aku anak kecil pengen sebanyak-banyaknya tapi kan kasihan yang melahirkan nanti oke thank you